Alhamdulillah di minggu malam Senin ini yang kita rutin adakan setiap pada maghrib itu kajian silsila al-hadith al-sahihah setelah di bulan Ramadan Alhamdulillah Allah memberikan kepada kita kekuatan untuk menjalani ibadah puasa yang tentunya kita berharap dengan ibadah puasa selama sebulan lamanya Allah memberikan kepada kita ampunannya rahmatnya demikian pula kita termasuk orang-orang yang dimerdekakan dari api neraka kemudian kita melanjutkan hadis silsila al-hadith al-sahihah hadis 1082 kalau gak salah ya hadis yang dikulatkan Imam At-Tabrani Ibn At-Tabrani berkata haddathana Abu Zura'ah Dimashqi ia berkata haddathana Abu Mushir Abdul A'la bin Mushir ia berkata haddathana Sadaqah bin Khalid dari Zaid bin Waqid dari Abu Salam Al-Aswad dari Thawban secara marfu Abu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda Hawdi ma bayna adan ila umman ila amman telaga hautku itu lebarnya antara adan dengan amman itu sekitar sebulan perjalanan unta ya airnya lebih putih daripada es dari salju lebih putih dari salju lebih manis dari madu dan manusia yang paling banyak minum darinya adalah para fukara dari kalangan muhajirin asyuhthu ru'usan dimana mereka dahulu di dunia rambutnya ya berdebu adunususyaban pakaiannya apa namanya pakaian dusuh aladhina la yankihuna lmutanak imad karena mereka miskin mereka tidak bisa menikahi wanita-wanita bangsawan wala tuftah wala tuftah lahum abu-abu sudut karena mereka miskin tidak dibukakan kepada mereka pintu-pintu aladhina yu'punal haq aladhi alayhim dimana mereka memberikan hak yang merupakan kewajiban mereka wala yu'pawna aladhi lahum tapi hak mereka itu tidak dipenuhi syekh albani berkata sanat hadis ini sahih perawiknya semuanya tiqat ya dan ma'ruf dan tabroni juga meriwetkan dari jalan yang lain dari ishaq bin rashid dari az-zuhri dari sulaiman bin yasar dari thawban dan semua perawiknya perawi bukhari selain hafaz bin umar bin as-sabbah ya gurunya at-tabrani ia disebutkan oleh ibn hibban dalam kitab al-thiqat dan hadis itu dikeluarkan pula oleh imam ahmad dan tirmidhi dan ibn majah demikian pula al-haqim dari jalan yang lain dari abu salam dan al-haqim menganggapnya sahih dan juga disetujui imam az-zahabi akan tetapi sayang di dalam sanatnya ada keterputusan dan hadis ini juga mempunyai syahid penguat dari hadis imam ahmad dari jalan umar bin amr abu utman al-ahmusi ia berkata haddathani al-mukharik bin abin mukharik dari abdullah bin umar bahwasannya ia mendengar ya rasulullah bersabda demikian syah al-bani berkata perawi-perawinya thiqat selain al-mukharik ini dimana ibn abih hatim menyebutkan biografinya dalam kitab al-jarah takdil tapi tidak disebutkan padanya jarah dan ta'adil al-mudiri mengatakan sanatnya hasan yang jelas dengan jalan-jalan ini apalagi jalan yang pertama sanatnya sudah sahih sudah cukup sebetulnya maka dengan jalan-jalan ini semakin menguatkan hadis tersebut akan kesohihannya hadis ini menunjukkan itu akan adanya telaga haut ya haut dimana pada hari kiamat di padang mahsyar setiap nabi memiliki haut dimana rasulullah s.a.w. diberikan oleh Allah s.w.t laga haut yang paling besar dimana rasulullah s.a.w. disini memberikan sifat bagaimana sih sifat laga hautnya rasulullah s.a.w. yang pertama kata rasulullah apa airnya lebih putih dari salju lebih manis dari apa dari madu masha'Allah kemudian ikhwat la'islam ma'azakumullah lebar lebarnya itu telaga haut dari mana kemana dari aman sampai ke dari adan sampai aman iya dalam satu reyat yang lain dari ailah sampai adan dalam satu reyat yang lain dari kota madinah sampai son'a ini lapat-lapatnya berbeda-beda namun kata imam al-qurtubi sebetulnya tidak bertabrakan kenapa karena jaraknya itu hampir sama maksudnya rasulullah s.a.w. menerangkan itu kata al-qurtubi untuk menjelaskan bahwa telaga hautnya rasulullah s.a.w. itu sangat luas sekali sangat luas dan disebutkan dalam hadith buat telaga haut itu berasal dari telaga al-kawthar jadi bedanya telaga al-kawthar dengan telaga haut kalau al-kawthar itu adanya di surga kalau haut itu adanya di padang mahsyar dan air yang ada di telaga haut yang di padang mahsyar ini berasal dari telaga apa al-kawthar yang Allah s.w.t berfiman inna a'painaka ya al-kawthar sesungguhnya kami telah memberikan kepada engkau wahai muhammad telaga al-kawthar iya dan kata rasulullah s.w.t man syariba minhu lam yadma ba'daha abada siapa yang minum air telaga haut itu dia tidak akan pernah merasa kehausan selama-lamanya dan sebutkan dalam hadith juga iya wa akwabuhu adadunujumis sama gelas-gelasnya itu banyaknya gelas-gelasnya itu pak sama dengan sejumlah bintang-bintang yang ada di langit iya ikhwata islam a'azakumullah wa'iyakum dan hadith ini yang kita sedang sebutkan ini menunjukkan bahwa orang yang pertama kali minum telaga haut itu siapa bukora muhajirin orang para fakir miskin muhajirin itu pak mereka yang pertama kali minum telaga haut mereka juga yang pertama kali masuk surga kata rasulullah s.a.w. awal man yedhul nar awal man yedhul jannah bukora muhajirin yang pertama kali masuk surga orang-orang fakir miskin dari kalal muhajirin lalu kemudian mereka diminta dibukakan pintu surga lalu kemudian penjaga surga berkata awal khusib apakah kalian sudah dihisap kata mereka apa yang perlu dihisap dari kami kami tidak memiliki harta kami tidak memiliki apapun juga akhirnya mereka pun dipersilahkan masuk surga 40 tahun sebelum orang-orang kaya sebelum orang yang lain yang lain masuk surga lalu mereka pun tidur siang di situ di surga menunggu yang lainnya masuk ikhwat la islam a'zakumullah wa'ayakum dan subhanallah ya akhal islam a'zakumullah dan ternyata rasulullah s.a.w. mengabarkan nanti akan ada dari umat islam yang tidak bisa minum lagahaut di mana di mana kata rasulullah s.a.w. dalam riyad bukhari dari hadis abu sa'id al-khudri wa'nabi s.a.w. bersabda ana faratukum alal haaut aku akan mendahului kalian di telaga haaut nanti siapa yang singgah dia akan minum dan siapa yang minum dia tidak akan pernah haus sungguh akan ada beberapa kaum yang mereka akan singgah di telaga haautku aku mengenal mereka dan mereka pun juga mengenal aku tapi tiba-tiba mereka terhalang ya ayu kal dalam satu riwat dikatakan sahabatku sahabatku kata Rasulullah s.a.w. kemudian Rasulullah s.a.w. bersabda jadi katakan kepada beliau inna kalata derima ma badalu ba'dak kamu tidak tahu apa yang mereka rubah-rubah setelah kamu iya ikhwata islam a'zakumullah wa'iyyakum kata-kata sahabatku sahabatku nanti situ Rasulullah mengatakan apa sahabatku sahabatku ternyata mereka tidak bisa masuk dan tidak mau minum tidak bisa minum telaga haut ini lafad digunakan oleh orang syiah untuk menikam para sahabat sebab kata mereka disini Rasulullah memanggil sahabatku sahabatku kemari tapi ternyata mereka tidak bisa minum telaga haut kata orang syiah ini menunjukkan bahwa para sahabat murtad setelah Rasulullah meninggal dunia padahal para ulama ketika menafsirkan hadis ini tidak lepas dari dua penafsiran atau tiga penafsiran penafsiran yang pertama yang dimaksud dengan hadis ini adalah orang-orang munafikin orang-orang apa munafikin dimana di zaman Rasulullah ketika dia sedang hidup dia memperlihatkan keislaman tidak memperlihatkan keislaman dan Rasulullah menganggap dia termasuk sahabat tapi ternyata ia menyembunyikan keimanan dia menyembunyikan kekafiran dia kepada Allah atau penafsiran yang kedua dan ini yang dirajikan oleh Ibn Hajar juga itu orang-orang yang murtad setelah Rasulullah wafat dan diperangi oleh Abu Bakar di zaman Abu Bakar karena kan di zaman Abu Bakar ketika Rasulullah meninggal dunia banyak yang murtad dan yang diperangi oleh Abu Bakar ada tiga kelompok kelompok yang pertama murtad din orang-orangnya murtad kelompok yang kedua para pengikut Nabi palsu dan kelompok ketiga siapa yang tidak mau membayar zakat nah tiga orang ini yang diperangi oleh Rasulullah s.a.w. oleh Abu Bakar radiyallahu anhu arba nah mereka murtad setelah Rasulullah s.a.w. meninggal dunia makanya disebutkan dalam hadis dalam riwayat ini katakan kamu tidak tahu hai Muhammad apa yang mereka ada-adakan setelah kamu meninggal dunia kamu tidak tahu apa yang mereka rubah setelah kamu meninggal dunia namun Imam Al-Qurtubi rahimullah menganggap bahwa lafad yang menyebutkan ini kata Imam Al-Qurtubi inna kala tadri ma ahdasu ba'dak kamu tidak tahu apa yang mereka ada-adakan setelah kamu meninggal dunia memberikan makna kepada kita bahwa orang-orang yang mengada-ngada dalam agama yang bukan dari agama terancam untuk tidak tidak bisa masuk dan tidak bisa minum telah kehaut Al-Qurtubi berkata berkata para ulama kami fa kullu man yirtadda an dinillah aw ahdatha fihi ma la yardhahu Allah walam ya'zan bihilah fahuwa minal matrudina anil hawzil muba'adina anhu kata Imam Al-Qurtubi ya dalam kitab Al-Tazkirah berkata para ulama kami setiap orang yang murtad dari agama Allah atau mengada-ngada padanya sesuatu yang tidak Allah ridhoi dan tidak Allah izinkan maka ia termasuk orang yang terusir dari telaga haut ia termasuk orang-orang yang akan dijauhkan dari telaga haut dan yang paling diusir nanti itu orang yang sengaja menyelesai jamaah kaum muslimin dan mereka memecah belah jalannya kaum mu'minin artinya orang-orang yang tidak mau mengikuti apa jalannya kaum mu'minin seperti orang-orang khawarij dengan berbagai macam firqoh yang ada pada mereka demikian seperti orang-orang muktadzilah dengan berbagai macam pemikiran mereka orang-orang khawarij itu sih apa pak khawarij mereka orang-orang yang mengkafirkan kaum muslimin karena dosa besar yang dilakukan kalau di zaman sekarang yang paling mirip dengan khawarij itu isis pak hanya sebatas seseorang itu tertuduh berbuat begini dibunuh dikafirkan halal darahnya ya itulah khawarij memang mudah mengkafirkan mudah menghalalkan darah subhanallah siapa lagi kata imam al-qurtubi mu'tazilah siapa mu'tazilah mu'tazilah itu orang yang mendewakan akal mereka menganggap bahwa akal itu lebih tinggi daripada dalil kata mereka wahyu itu dibawa akal kalau wahyu itu sesuai dengan akal diterima kalau tidak sesuai dengan akal ditolak subhanallah sekarang di akhir kalau yang menjadi patokan akal akal siapa yang akan menjadi patokan kemudian kata imam al-qurtubi melanjutkan fahaulahi kulluhum mubad dilun mereka mereka ini itu orang khawarij orang mu'tazilah masuk padanya semua ahli bid'ah yang disebutkan oleh orang-orang seperti jamiyah demikian pula apa namanya murji'ah semua mereka telah merubah-rubah agama Allah demikian pula orang-orang yang zalim yang sangat zalim dimana mereka berbuat apa namanya kejahatan di muka bumi dan mereka pun juga berusaha untuk menghalang-halangi manusia di kebenaran demikian pula orang-orang yang terang-terangan memperlihatkan dosa besar tidak malu dia maka orang-orang ini pun terancam tidak bisa masuk dan tidak bisa minum dari telaga haut iya namun kata beliau bisa jadi mereka itu dijauhkan untuk sementara artinya mereka tidak bisa minum dari telaga haut itu untuk sementara setelah mereka dimaafkan oleh Allah baru mereka bisa minum telaga haut iya jadi kata beliau bahwa orang-orang yang dijauhkan dari telaga haut itu ada dua macam ada yang memang tidak bisa sama sekali mereka yaitu orang-orang yang murtad dari agama islam ada juga yang mereka untuk sementara tidak bisa minum yang kemudian setelah mereka itu diadab Allah memaafkan mereka baru kemudian mereka bisa minum dari telaga haut itu yang dikatakan Imam Al-Qurtubi rahimallah iya kemudian terjadi perselisian para ulama telaga haut itu dimana ya pendapat yang paling kuat kata Imam Al-Qurtubi bahwa telaga haut itu adanya di padang mahsyar sebelum melewati jembatan sirat yang terbentang di api neraka ini berdasarkan hadis Abu Hurairah yang direkai membukhari bahwa Rasulullah s.a.w. besabda baina ana ka'imun ketika aku berdiri fa'idha zamratun hatta iza araftuhum ternyata tiba-tiba ada rombongan dan ketika aku mengenal mereka kharajarajulum baini wa bainahum tiba-tiba keluar seseorang antaraku dan antara mereka qala innahum irtaddu ba'dak faqala halumma lalu ia berkata kemarilah faqultu ilain mau kemana iya qal ilain nar wallah orang itu berkatakan neraka demi Allah qultu wa masyaduhum lalu aku berkata kenapa mereka pergi ke neraka qala innahum irtaddu ba'daka ala adbarihim al kahqara mereka murtad setelah kau meninggal dunia kembali ke belakang kembali kepada kekafiran kemudian datang lagi sekelompok orang lalu ada satu orang yang keluar kemudian aku dia berkata kemarilah lalu aku berkata mau kemana dia menjawab ke neraka rasulullah bertanya kenapa mereka itu dia jawab mereka murtad setelah kau meninggal dunia dan aku tidak melihat yang selamat dari mereka kecuali jumlahnya tidak banyak ya ternyata yang selamat itu hanya sedikit saja ikhwata islam azakumullah wa'iyakum imam al-kurtubi berkata hadis ini dalilun ala anal hawd yakunu fil mawkif qablas sirat ini menunjukkan bahwa telaga hawd itu adanya dimana di padang mahsyar sebelum melewati jembatan sirat yang terbentang di atas api neraka ya kemudian akhir bagaimana caranya supaya kita bisa minum di telaga hawd ya caranya yang pertama itu mengikuti sunnah rasul mengikuti perintah rasul s.a.w s.a.w terutama ya akhi dalam masalah kesabaran kita menghadapi pemimpin-pemimpin yang lebih mementingkan dirinya daripada rakyatnya itu kan dalam biad muslim rasulullah s.a.w bersabda innaha satakunu azara sesungguhnya nanti akan muncul pemimpin-pemimpin yang lebih mementingkan dirinya daripada rakyatnya nanti pemimpin-pemimpin itu gak peduli sama rakyatnya yang dia pedulikan dirinya sendiri buat kesenangan diri dia kumpulkan kekayaan buat dirinya rakyatnya mau melarat bagaimana bodoh amat itu namanya disebut dengan apa al-adharah dan rasulullah s.a.w mengabarkan akan muncul pemimpin-pemimpin seperti itu nanti rasulullah apa innaha satakunu azara sesungguhnya nanti akan muncul al-athara kemudian apa perintah rasulullah menghadapi al-athara itu isbiru bersabarlah kalian fasbiru sampai kapan sabar pak sabar kan ada batasnya kata rasulullah mengatakan apa fasbiru hatta talqawni alal haud bersabarlah bersabarlah sampai kalian sampai kalian berjumpa denganku di telaga haud berarti sabarnya sampai kapan sampai meninggal dunia lah sampai kita bisa bertemu dengan rasulullah di telaga haud maka di sini menunjukkan akhirnya azakumullah ketika kita sabar menghadapi pemimpin-pemimpin yang seperti itu yang zalim yang mereka itu minta rakyat memenuhi hak dirinya tapi dia tidak memenuhi hak rakyatnya dia tidak peduli dengan rakyatnya yang dia pikirkan tentang kepentingan dirinya sendiri di saat kita sabar menghadapi mereka kita bisa minum di telaga haud dan rasulullah mengatakan fasbiru bersabarlah sampai kalian bertemu denganku dimana di telaga haud makanya sabar menghadapi pemimpin yang zalim itu luar biasa tapi jarang orang yang sabar ya tidak kalau kita lihat di Indonesia ini ya BBM naik wah kalau urusan perut yang namanya demo itu luar biasa kalau berhubungan dengan masalah perut padahal kata rasulullah ada tiga orang yang tidak akan diajak bicara oleh Allah tidak akan dilihat oleh Allah tidak akan disucikan oleh Allah dan bagi mereka adab yang pedih siapa diantara tiga orang itu hujulun bayi'a imaman itu orang yang membayat pemimpin karena dunia kalau dikasih dia mau taat kalau enggak dikasih dia enggak mau taat ini orang termasuk orang yang tidak akan diajak bicara oleh Allah pada hari kiamat tidak akan dilihat oleh Allah pada hari kiamat tidak akan disucikan oleh Allah dan bagi mereka adab yang pedih ya kemudian yang kedua agar kita bisa masuk lagahaut di akhal islam kalau yang pertama tadi apa sabar kita mengikuti perintah Rasulullah terutama yang berhubungan dengan pemimpin yang zalim yang kedua kita tidak membenarkan kezaliman penguasa dan kita pun juga tidak menolong penguasa dalam kezaliman mereka tidak maka orang yang seperti ini dia akan minum telagahaut juga dari Ka'ab bin Ujrah dari Nabi s.a.m bersabda innahu satakunu ba'di umara mandakhla alahhim fasoddaqahum bikadbihim wa'anahum aladzulmihim falaysa minni walastu minhu walaysa yaridu alai alayyal hawth sesungguhnya nanti akan ada pemimpin-pemimpin siapa yang masuk kepada mereka dan membenarkan kedustaan mereka membantu kezaliman mereka maka ia bukan dariku dan ia aku pun bukan darinya dan ia tidak akan minum dari telagahautku kata rasulullah s.a.w iya harusnya dikatakan terimiri dan nasai nah ini akhi azakamullah iya yang berhubungan dengan telagahaut yang jelas setiap mu'min yang beriman kepada Allah dan mentauhidkan Allah dan mati di atas tauhid insyaallah dia termasuk orang-orang yang bisa minum telagahaut ada pun orang-orang yang murtad atau orang munafik atau orang-orang yang mengada-ngada dalam agana sesuatu yang tidak pernah diizinkan oleh Allah merubah-rubah peraturan agama Allah mereka yang diancam oleh Allah s.w.t mereka tidak akan bisa minum dari telagahaut iya taib ya akhi azakamullah kita lanjutkan hadis ini juga kita ambil faidah yang selanjutnya itu keutamaan para fukoro dari kanal muhajirin dan hadis ini juga menunjukkan keutamaan orang-orang yang fakir namun sabar ya memang terjadi perselesaian para ulama apa mana yang lebih utama orang kaya yang bersyukur atau orang miskin yang bersabar sebagian ulama mengatakan orang yang kaya bersyukur lebih utama alasannya apa orang kaya itu fasilitas untuk perbuat maksid mudah tapi ketika mereka sabar menahan syahwat mereka sementara di depan mereka ada syahwat luar biasa sementara orang miskin kata mereka mereka sabarnya ya harus sabar keadanya gimana lagi ya gak punya duit gak punya apa-apa ya sabarnya memang harus sabar begitu keadaannya yang mendesak membuat mereka sabar sementara orang kaya itu sabarnya memang luar biasa sementara di hadapan mereka ada maksiat mereka mampu untuk melakukan maksiat tapi mereka tinggalkan juga luar biasa kata mereka sebagian lagi mengatakan orang orang fakir lebih yang bersabar yang bersabar lebih utama daripada orang kaya yang bersyukur dalilnya apa orang miskin itu pada hari kiamat tidak ada sesuatu yang bisa untuk dihisap makanya kan orang miskin lebih dahulu masuk surga dibandingkan dengan orang kaya orang kaya dihisap dulu itu setiap hartanya akan ditanya oleh Allah s.w.t sementara orang miskin apa yang perlu ditanya yang kedua juga Rasulullah lebih memilih hidup sederhana namun kata syekhul islam yang pendapat yang paling kuat mana yang paling utama orang kaya yang bersyukur atau orang miskin yang bersabar kata beliau yang paling utama adalah yang paling bertakwa diantara mereka berdua sebagaimana Allah berfirman inna akramakum indallahi atqakum sesungguhnya yang paling mulia diantara kalian di sisi Allah siapa itu orang-orang yang paling bertakwa kepada Allah s.w.t dan hadis ini juga menunjukkan bahwa yang menentukan seseorang masuk surga atau tidak itu bukan karena kekayaan atau kemiskinan bukan tapi karena kesolihan ketakwaan dalam hadis suatu ketika ada seorang lewat seorang pemuda kaya raya bangsawan punya kedudukan Rasulullah bertanya kepada para sahabatnya bagaimana pendapat kalian tentang pemuda ini kata para sahabat pemuda ini kalau melamar tidak akan ditolak kalau memberikan rekomendasi pun juga pasti diterima ya Rasulullah ini Masya Allah sudah ganteng kaya raya punya kedudukan perempuan mana sih yang tidak akan menolak tidak ada kayaknya tak lama kemudian lewat lagi pemuda miskin lalu Rasulullah bertanya lagi bagaimana pendapat kalian tentang pemuda ini kata Pak sahabat ya Rasulullah ini pemuda kalau melamar kayaknya tidak akan diterima ya Rasulullah miskin kalau memberikan rekomendasi juga gak bakalan diterima ditolak gak punya kedudukan tapi apa kata Rasulullah demi Allah sesungguhnya pemuda yang miskin ini lebih baik di sisi Allah dibandingkan dengan pemuda yang kaya tadi antara langit dan bumi iya subhanallah kita lanjut ke hadis 1083 hadis yang diikut oleh Muslim Imam Ahmad Atta Yalisi dari hadis As-Shaabi dari Nu'man bin Bashir secara marfu bahwa Rasulullah s.a.w. bersabda masalul mu'minin fi tawaddihim watarahumihim watta'atufihim masalul jasad idha sytaka minhu udrun tadaa lahu sa'irul jasad bis sahari wal humma perumpamaan kaum mu'minin dalam cinta mereka kasih sayang mereka dan tolong-menolong mereka itu seperti satu jasad apabila anggota badan salah satunya itu ada yang merasa sakit yang lain pun merasa sakit hadis ini dikirim Bukhari juga dan sanatnya sahih hadis ini menunjukkan akhi azakumullah bahwa kaum mu'minin hendaknya betul-betul saling bahu-membahu saling tolong-menolong kaum mu'minin hendaknya saling merasakan kepedihan saudara-saudaranya yang lain di saat saudara kita di negeri sana seperti di rohingya dibunuhi diusir kita juga sakit hati kita walaupun tentunya di dalam membelanya sesuai dengan kemampuan di saat saudara-saudara kita di Papua masjid dibakar ketika saudara-saudara hati kita sakit sakit kenapa karena mereka saudara kita juga mereka kaum mu'minin mereka kaum muslimin tapi bagaimana caranya tentunya tidak harus dengan sikap arogan tentunya dengan cara yang lebih bijak untuk menghadapi semua itu yang jelas kita berusaha berpikir bagaimana membantu mereka membantu sesuai dengan apa kemampuan antum bisanya dengan doa ya doa doa saja subhanallah sebagai sebuah kekuatan kita ini jangan menganggap remeh doa maaf sehingga bisa bantu antum kecule doa saja ya alhamdulillah sebab kalau antum berdoa antum minta kepada yang maha kuat siapa itu Allah kalau ternyata Allah kabulkan doa antum kan luar biasa kalau antum bisa dengan harta dengan harta sesuai dengan kemampuan kalau antum bisa dengan kedudukan dengan kedudukan bantu maka ini ya akal islam adzakumullahu ayakub hadis selanjutnya hadis 1084 hadis yang dikukul imam ahmad ia berkata haddathana zaid bin al-hubab kala haddathana mu'awiyah bin abis salih ia berkata haddathani abu mariam bahwa ia mendengar abu huria rah ia berkata rasulullah sasabda al-mulku fi kuraish kerajaan kepemimpinan itu hendaknya ada pada kuraish wal-qaba fil ansar sedangkan jabatan qadi tau kan qadi qadi itu apa ya ha hakim ya itu ada pada ansar wal-adhan fil habasha sedangkan adhan itu pada habasha kenapa disewet dengan habasha pak karena mu'adhinnya rasulullah siapa bilal sedangkan bilal asalnya dari mana dari habasha wa shira fil yaman sedangkan syariat itu di yaman wal-amanah fil azad sedangkan amanah itu adanya di azad shanu'ah sebuah kabilah yang ada di yaman sana apa maksud hadis ini hadis ini tentu yang dimaksud adalah yang pertama sebagai isyarat bahwa hendaknya kepemimpinan itu harus dari Quraish kalau memang terjadi pemilihan yang satu dari Quraish yang satu bukan Quraish maka yang Quraish lebih didahulukan itu pun juga kata Sheikh Muhammad bin Al-Amin Ashantiti kalau memang syaratnya dia bisa menegakkan keadilan tapi kalau ternyata tidak ada orang-orang Quraish yang cakep untuk memimpin dan dia itu tidak adil akan bahkan zalim maka pada waktu itu selain Quraish tidak apa-apa dan hadis ini juga menunjukkan keutamaan bangsa yaman yang dimaksud dengan orang-orang yaman disini yaitu yang hidup di zaman Rasulullah kan antum tau gak pak yaman di zaman dahulu dengan yaman di zaman sekarang itu beda yaman di zaman sekarang itu sempit antum tau kaabah itu ada namanya rukun rukun apa rukun yamani pernah dengar gak gak tau kaabah kaabah kan segi 4 ada hajar aswad ada rukun hajar aswad dan rukun yamani ini disebut dengan dua rukun yamani kenapa demikian karena menghadap ke arah yaman dahulu yaman itu adalah semua yang masuk pada bagian apa namanya apa namanya bagian rukun yamani nya kaabah itu masuk padanya yaman sehingga dimasukkan padanya sebagian kota mekah kota madina ya maka itu yaman namanya yaman dan mereka orang-orang yang pertama kali membela islam yang masuk islam dan rasul rasul yang memuji orang-orang yaman dan juga dikarenakan yaman itu aslul arob aslinya bangsa arab itu dari yaman arab yang asli itu yaman ya apa namanya ada padanya dua kabilah yang sangat besar itu ya apa namanya banu kahpan sama banu apa saya lupa ya itu aslinya yaman maka dari itu ikhwat la islam a'azakumullah rasulullah memuji mereka dalam hadis-hadis yang banyak tentang orang yaman itu yang ternyata di hadis-hadis muslim atakum ahlul yaman telah datang kepada kalian penduduk yaman hum araku afidah mereka orang yang paling lembut hatinya al-imanu yamanin wal-fiqhu yamani iman itu yaman fikih itu yaman dan hikmah itu yaman ya apakah masuk padanya seluruh orang yaman sampai zaman sekarang ya enggak lah kata para ulama yang dimasuk yaitu yang orang-orang yaman yang hidup di zaman rasulullah yang masuk is islam tidak masuk kepada seluruh zaman tidak sekarang di yaman ada orang-orang hawsi tidak pak ya yang memberontak itu yang lebih membela orang syia rafidah itu ya yang kemudian diperangi oleh orang saudi sekarang hadis berikutnya hadis 1085 hadis yang dikulakan imam muslim dalam sahihnya dari sahabat al-a'raj dari abu hurairah secara marfu bahwa rasulullah sallallahu aleyhi wasalam bersabda syarrut to'am to'amul walimah seburuk-buruknya makanan itu makanan walimah yang kayak gimana tuh yang makanan walimah ini dilarang hadir orang-orang yang memang berhak untuk makan maksudnya orang miskin tapi yang diundang siapa hanya orang-orang kaya dan siapa yang tidak memenuhi undangan sungguh ia telah memaksayati Allah dan rasulnya hadis ini menunjukkan pak walimah pernikahan yang hanya diundang orang kaya saja itu seburuk-buruknya makanan kata rasulullah di indonesia ini terkadang orang bikin walimah pernikahan itu tujuannya buat balik modal yang diundang yang diundang yang kira-kira bisa bawa amplop kalau dikira-kira dia tidak akan bawa amplop orang miskin tidak akan diundang kata rasulullah justru itu seburuk-buruknya makanan seburuk-buruknya makanan adalah makanan walimah yang tidak diundang padanya orang miskin yang diundang hanya orang kaya ternyata di indonesia seperti itu karena memang tujuan walimahnya itu bukan karena ingin menegakkan sunnah tapi tujuannya supaya balik modal balik modal kalau antum datang tidak bawa amplop tidak bawa di cemberutin tentu ini orang datang cuma makan doang setelah itu pergi tidak mau ngasih apa-apa masya Allah maka rasulullah mengatakan seburuk-buruknya makanan itu makanan walimah yang dicegah darinya orang yang berhak dan diundang darinya orang yang tidak yang orang kaya maksudnya orang kaya silahkan diundang tapi jangan hanya sebatas orang kaya nah disini juga menunjukkan wajibnya mendatangi undangan wajib kalau kita diundang wajib datang kecuali kata para ulama kalau di tempat undangan itu ada maksiat maka pada waktu itu tidak wajib kita datang iya hantu misalnya datang ke kondangan pas sampai ke kondangan ya Allah lagi dangdutan joget-joget pulang karena itu yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah diundang oleh salah seorang sahabat di rumahnya ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam datang masuk masuk rumahnya ternyata di dalam rumah yang itu ada apa gambar-gambar bernyawa dipajang apa yang terjadi Rasulullah langsung pulang Rasulullah langsung pulang maka kalau kita diundang ke waliman seperti itu pas kita datang ya Allah ternyata joget-joget dangdutan udah pulang aja pak sebab kalau kita duduk disitu sambil menikmati ataupun tidak menikmati kemudian Allah turunkan azab kena tuh kita tuh atau setidak-tidaknya kita jadi setan pibisu itu gak bisa setan bisu yang diam tidak mau mengingkari kemung kemungkaran aduh susah amat ya memang susah terkadang di zaman sekarang aduh gimana ustaz kalau ternyata itu yang ngadain kakak kalau gak datang aduh berabe ini bisa putus laturahim barang-barang saya yang gak datang ya mungkin coba cari di saat-saat lagi minim misalnya mungkin misalnya antum datang ketika dangdutannya lagi berhenti atau antum segera ngomong aja ke kakak kak saya kalau ada dangdutan kamu datang ya maaf kalau nanggap-nanggap kayak gituan saya kamu datang loh kenapa emang emang gak boleh jelasin aja udah coba bayangkan perempuan-perempuan yang telanjang joget-coget seperti itu apa dibenarkan secara syariat ya ya terang-terangan ajalah biar ketika kita tidak datang pun juga kakak oh sudah paham lah dia gak datang paling juga disebutnya apa ah sok suci loh sok alim loh gak apa-apa ya yang jelas ya kalau memang disitu ada kemaksiatan yang lebih baik kita pulang tapi kalau disitu tidak ada kemaksiatannya ya wajib kita datang sebab Rasulullah mengatakan siapa yang tidak mendatangi undangan ia telah memaksiati Allah dan Rasulnya yang tegas sekali bahwa orang yang tidak mau datang ke undangan itu hukumnya maksiat ya maksiat di akal islam hadis 1086 hadis yang difaham muslim ad-dari imam ahmad abu nu'aim bahwa Rasulullah s.a.w. bersabda man yadkhulul jannah yan'am la yab'as la tabla thiabuh wa la yafna syababuh siapa yang masuk surga dia pasti akan selalu selalu nikmat dan tidak akan pernah sakit tidak akan pernah susah bajunya tidak akan pernah lusuf kepemudaannya pun tidak akan pernah tua iya masya Allah makanya akhir tempatnya nikmat nikmat itu nanti di surga kalau di dunia sih bukan tempatnya nikmat nikmat kita seorang mu'min tidak boleh sifatnya berleha-leha berpoyak-poyak tidak boleh ini sekarang kita sedang bercocok tanam di dunia ini capek dulu di dunia makanya Imam Ahmad pernah ditanya engkau capek terus-menerus beribadah sampai kapan sampai kata Imam Ahmad sampai aku yakin bahwa kakiku sudah masuk ke dalam surga nanti istirahatnya di surga di dunia memang bukan tempat untuk istirahat nikmatnya itu tidak akan lama Allah wa'alam saya kira cukup subhanallah bihamdik asyadu anla ilaha ila anta asyarakatuh bilaik assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh